Nanti di saat menikah itu, pasangan orang lain itu kayaknya lebih cantik atau lebih ganteng daripada suami kita atau istri kita. Beda sama pas sebelum nikah, kayaknya pas PDKT nggak ada cowok atau nggak ada cewek yang sehebat dia. Nggak ada cowok atau nggak ada cewek yang secantik dia, yang seganteng dia. Tapi saat menikah itu semua berubah gitu. Tentu menikah mau ya, manusiawi, fitrah gitu. Tentu Amr mau menikah tapi lagi nyari calonnya sih. Lagi nyari yang bisa menerima Amr apa adanya gitu. Ya begitu sih, walaupun mungkin Amr nikahnya nggak semudah Alvin ya. Alvin kan di umur 17 tahun ya. Mungkin Amr ya di atas 20 lah. Dan Amr nggak mau lewat 22. Di antara itulah, karena Amr ya juga proses juga kan sambil nemenin mamah juga gitu. Sambil belajar juga untuk ke depannya gitu. Ya sekarang lagi mempersiapkan, jadi yang terbaik. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang siap teraruf, DM di sini. Kadang beneran baper, kadang hanya entertaining. Tapi kadang juga baper. Dan yang paling kesel tuh kalau jalan sama si Alvin. Karena dia tuh jalan sama Cici, sama Cilarissa. Nah karena ada Amr, Amr yang jadi driver. Jadi driver, Amr yang bawain tas. Jadi nyamuk kalau lagi nonton bioskop. Kalau misalnya ada Yusuf, Amr yang jagain ya. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitung belajar jadi suami kehidupannya. Ya begitu. Ya kalau baper, ya tentu baper lah. Karena Amr belum pernah merasakan yang namanya hubungan. Amr belum pernah pacaran gitu. Karena sebenarnya pacaran itu wajib sebenarnya. Wajib ditinggalin. Dan boleh tapi habis menikah. Itu menurut Amr. Dan Amr makanya sedang mempersiapkan itu. Itu apalagi nikah harus siap ya. Jadi menurut apa yang Amr lihat, apa yang Amr pelajari nikah. Oh apakah nikah muda itu bagus? Yang nggak selalu. Berarti harus nikah tua dong. Yang nggak selalu juga. Intinya siap gitu. Siap. Misalnya siap menghadapi semuanya gitu. Kadang banyak orang yang nggak siap gitu. Nah makanya di saat-saat sebelum menikah itu lah. Kita mempersiapkan dalam hal ekonomi, iman, ilmu, dan fisik. Semuanya. Keluarga. Itu harus dipersiapkan matang-matang. Dan jangan sampai kita mikirnya menikah itu kayak pacaran halal doang. Jangan sampai kayak gitu doang. Nah jangan sampai makanya nikah. Jangan karena nafsu doang. Harus karena Allah diniatkan karena ibadah. Karena nanti setelah menikah itu ada saatnya bosen. Ada saatnya capek. Ada saatnya letih. Bosen kita bangun melihat pasangan kita. Karena apa. Pas menikah itu kelihatan kekurangannya. Kita yang nyium bau kentut. Jadi kelihatan kekurangannya. Ini kayak seakan-akan udah nikah aja ya. Karena amers. Kayak pengalaman ya. Enggak. Karena amers sering sharing sama orang yang menikah. Kata-kata mereka seperti itu. Nah makanya di awal tuh harus dibangun niat lurus karena Allah gitu. Karena kedepannya di saat kita futur kita ingat kembali gitu. Nah kata-kata mereka yang sudah menikah. Nanti di saat menikah itu pasangan orang lain tuh kayaknya lebih cantik. Atau lebih ganteng daripada suami kita atau istri kita. Beda sama pas sebelum nikah. Kayaknya pas pada dekatnya gak ada cowok atau gak ada cewek yang sehebat dia. Gak ada cowok atau gak ada cewek yang secantik dia. Tapi saat menikah itu semua berubah gitu. Nah makanya harus dari awal niatnya itu. Niatnya untuk apa? Kalau karena untuk ibadah insya Allah bisa langgang sampai dunia akhirat. Karena nikah itu bukan main-main. Tapi nikah itu sampai dunia akhirat lah ininya. Makanya justru kalau misalnya kalian yang bilang jomblo itu menderita. Justru setelah menikah itu bisa lebih menderita. Kalau kalian gak siap. Karena saat menjomblo itu karena kalian cuma menjaga diri kalian. Tapi saat kalian menikah itu kalian apa? Ku ang pusakum wali kenara. Kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian. Saat jomblo cuma kalian tanggung jawabnya. Saat kalian menikah kalian dan keluarga kalian nanti. Kalau sekarang kalian gak bisa menjaga diri kalian. Gimana keluarga nanti? Pas kalian masih jomblo bangun subuh aja gak bisa. Gimana bangun rumah tangga nanti? Gitu. Jadi harus dipersiapkan matang-matang. Nah di saat sekarang ini Amr sedang mempersiapkan itu. Gitu. Jomblo ya intinya banyakin. Ya jangan sendiri ya. Maksudnya jangan menyendiri gitu. Sering sharing sharing gitu. Sering sering ikut majelis ilmu. Karena ada di saat orang yang jomblo itu dia gak bangga gitu. Sama kejombloannya gitu. Aduh gue jomblo ada jones gitu. Aduh gue jomblo ngenes banget gitu. Nah tapi beda dengan orang yang beriman itu. Apa yang Abi bilang itu ada jomblo visabilillah. Jadi jomblo dia bangga gitu. Jomblonya karena Allah gitu. Karena sebenarnya jomblo-jomblo ini tuh sebenarnya mereka mau pacaran. Aku mau kok manusiawi. Fitrah gitu. Mau aku maksiat. Mau aku berzinah. Siapa sih yang gak mau orang enak kok. Orang enak duniawi. Tapi mungkin rasa takut mereka. Rasa cinta mereka sama Allah itu mengalahkan nafsu mereka gitu. Nah makanya saran dari Amr. Dan semoga ini menjadi nasihat bagi Amr. Sering sering ikut majelis ilmu. Sering sering ikut pengajian. Karena disitulah kalian bangga menjadi seorang jomblo. Begitu. Satu. Punya idung. Apa ya. Intinya berakhlak mulia. Iya. Kalau misalnya ditanya pengen yang sempurna lah. Pastilah. Pengen yang cantik. Pengen yang kaya. Pengen yang solehah. Pengen yang baik keturunannya. Pengen. Pengen yang sempurna. Tapi tentu ya. Tentu gak ada yang sempurna ya. Tentu gak ada yang sempurna gitu. Nah tapi kalau pribadi diri Amr tuh. Yang penting solehah. Maksudnya akhlak ya. Akhlak. Dan dia tahu. Dia tahu kapan dia harus menjaga gitu. Dan dia bisa menjaga diri dia. Menjaga perasaan suaminya. Dan bisa menerima Amr apa adanya gitu. Karena Amr dia suka makan. Gemuk dan gak cerewet gitu. Suka ngomong lah. Semoga bisa menerima Amr apa adanya. Dan bisa menjaga harta Amr nanti. Bisa menjaga nama baik Amr nanti di rumah. Dan bisa menjaga di sosmed. Di public di rumah. Dan yang paling penting bisa masak. Amr tuh pengen dari dulu pengen punya istri yang bisa masak. Intinya akhlak. Jago masak. Yang tiga ini ya bonus ya. Yang lainnya. Kalau cantik ya inilah ya. Apa ya bahasanya. Relatif lah ya. Tito? selamat menikmati